Pada ketika ini SSL negara untuk padi adalah sebanyak 70% makanya kita hanya mampu mengeluarkan permintaan kegunaan sebanyak 70% dan 30% adalah diimport bagi beras Memang banyak tumpuan diberi oleh kerajaan untuk meningkatkan SSL padi kepada 70% lebih daripada 70% sama ada 75% atau ke atas daripada 75% Memang banyak faktor yang menjadikan tahap pengeluaran kita rendah antaranya dari segi veriti, dari segi kesesuaian tanah, dari segi kesesuaian pembajaan dari segi penyelarasan pembajaan dan juga perkara-perkara yang dikatakan dapat mampu untuk meningkatkan pengeluaran padi Yang Muhammad Jempul dan ahli-ahli Dewan Kerajaan akan menumpukan usaha untuk meningkatkan pengeluaran beras padi negara untuk ditingkatkan daripada 70% kepada satu tahap yang lebih tinggi dalam rancangan Malaysia ke-12 ini Segala usaha dan tumpuan akan diberikan oleh kerajaan bagi memastikan usaha ini akan dapat dicapai Terima kasih telah menonton!